Intro Halo setelah jumpa kembali dengan Jul Alens dalam VBish Morning Call Perdagangan bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi ditutup melemah cukup signifikan oleh kekhawatiran investor pasca penembakan yang terjadi di gedung parlemen Kanada yang merupakan negara tetangga Amerika Serikat yang teridentifikasi adanya teroris di negara tersebut pada dini hari tadi terpantau Dow Jones turun 0,92% yang dipimpin oleh pelemahan saham Boeing yang cukup anjlok dan juga S&P 500 turun 0,73% dipimpin oleh pelemahan saham-saham sektor energi demikian juga dengan Nasdaq anjlok 0,83% selain itu dilaporkan data ekonomi Amerika Serikat yang cukup positif dimana data inflasi Amerika Serikat untuk bulan September mengalami kenaikan 0,1% setelah pada bulan sebelumnya turun 0,2% untuk pendapatan bursa saham masyarakat pada pagi hari ini terpantau mix imbas pelemahan yang terjadi di bursa saham Wall Street dini hari tadi terpantau Nikkei anjok 0,6% akibat aksi profit taking yang dilakukan oleh pasar setelah sebelumnya indeks mengalami rally yang cukup panjang demikian juga yang terjadi di bursa saham Australia terjadi aksi profit taking setelah pada perdagangan sebelumnya indeks ASEC 200 menyentuh level 1 bulan tertinggi untuk bursa saham Korea Selatan indeks Kospi mengalami kenaikan 0,2% setelah rilis kinerja daripada perusahaan LG dan Hyundai yang cukup positif sehingga saham LG naik 2% dan saham Hyundai naik 1% dari pasar komoditi dilaporkan harga emas mengalami penurunan 0,59% ke posisi 1.241,35 USD per try-on yang disebabkan oleh penguatan daripada kursus dolar Amerika Serikat demikian juga dengan harga minyak mentah WTI Amerika Serikat anjlok 2,39% ke posisi 80,50 USD per barel anjloknya harga minyak mentah Amerika Serikat ini disebabkan dari laporan EIA mengenai data persediaan minyak di Amerika Serikat sebesar 7,11 juta barel yang mengalami kenaikan daripada periode sebelumnya pada pagi hari ini kami melaporkan kursus euro terhadap USD turun 0,08% kursus ponseling terhadap USD turun 0,04% kursus yen terhadap USD turun 0,04% dan kursus ausi terhadap USD turun 0,25% dari pasar modal Indonesia dilaporkan setelah perdagangan kemarin sore IHSG ditutup menguat 0,89% ke posisi 5.074,32 yang disebabkan oleh aksi bargain hunting dari investor pada perdagangan kemarin pada hari ini kami memperkirakan IHSG akan kembali menguat di dalam kisaran 4.990 sampai 5.120 saham-saham yang kami rekomendasikan pada perdagangan pada hari ini adalah saham PTPP, saham SSMS dan saham LPKR demikian Vibis Morning Call pada pagi hari ini semoga bermanfaat, happy trading dan salam Vibis sub indo by broth3rmax